Hai kembali lagi di channel CGI cuan gaming Indonesia di video kali ini kita akan membahas game favorit sobat farmer kerehore yang mana ini adalah meet social games salah satu nft game dengan konsep bercocok tanam guys hahaha jadi inilah game yang mungkin kalian tunggu-tunggu karena selain gamenya ini sudah bisa untuk kita mainkan ya meet social game ini juga menjadi salah satu project di jaringan Bainan Smart Chain yang masih sangat fresh dan bahkan untuk minting mystery box nya ini masih coming soon kalian bisa lihat di sini ya kalau memin klik dan sebelum kita masuk ke gameplaynya kita akan coba pelajari dulu aja yang ada di websitenya ya kalian bisa pergi ke mit.xyz atau xyz ya kalian bisa searching di sini dan di dalam dashboard websitenya ini juga kalian langsung disuguhkan untuk link download aplikasinya yang mana sekarang ini sudah ada fitur alpha testnya ya Jadi kalian bisa mainkan gamenya dengan gratis supaya bisa mencari tahu bagaimanakah fitur-fitur di dalam gamenya Nah jadi buat kalian pengguna iOS ataupun Android silahkan kalian bisa langsung download aja nanti kita akan coba cari tahu atau kulit caranya seperti apa dan berdasarkan websitenya ya jadi mereka ini akan memiliki nft yang mana nantinya nft farmer ini akan digunakan untuk memulai gamenya Nah jadi kita itu harus memiliki nft farmer ini ya agar bisa memainkan nft game dari meet social game ini guys Nah jadi buat kalian yang misalkan tanya harganya berapa atau seperti apa mimin juga masih belum tahu ya tadi juga mimin coba kulit-kulit di discord mereka juga masih belum ada info lebih lanjut mengenai harganya itu berapa ya yang jelas kita tinggal tunggu aja nanti untuk minting mystery boxnya ini karena berdasarkan buat papernya juga untuk karakter farmer itu juga ada beberapa raretinya jadi ada common uncommon rare epic dan legendary ya yang mana untuk setiap raretinya ini memiliki atribut yang berbeda-beda guys Nah jadi kita tunggu aja nanti untuk nft-nya atau harga dari mystery box ini seperti apa mimin harap sih harganya cukup kiri-kiri friendly ya supaya bisa kita tetap mainkan karena game ini nantinya kalian itu akan ingat akan satu game yang pastinya pernah mimin mainkan guys ya jadi kita bisa harvest untuk tanaman-tanaman yang ada di sini ya kita bisa harvest semuanya kemudian kita bisa tanami lagi nah jadi ini mengingatkan akan suatu game ya yang yang pernah kita mainkan jadi buat teman-teman di grup telegram pasti sangat hafal di game-game yang bergenre seperti ini ya jadi kita akan coba nanti mainkan seperti apa dan sebelum kita lanjut ke konten mid-social game ya kita masuk dulu ke sesi playtree.gg by ephosverse mimin mau ingatkan buat kalian mungkin yang sudah download aplikasinya atau mungkin sudah mendaftar di aplikasinya kalian bisa langsung start aja untuk memulai discover ya jadi kalian nantinya bisa akan melihat quest-quest yang ada di sini yang mana questnya ini akan berhadiah playtree point dan juga berhadiah XP yang mana bisa meningkatkan level kalian nah jadi buat kalian yang mungkin baru banget nonton video ini dan belum tahu bagaimana cara daftarnya gampang banget kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ya setelah itu kalian daftar menggunakan email kalian ya atau kalian bisa pakai crypto wallet kalian bisa pakai metamask, trust wallet dan lain sebagainya kalian daftar di sini kalian lengkapi ya kemudian kalian selesaikan quest untuk newcomer dari playtree.gg ini ya kalian bisa selesaikan questnya untuk memperoleh XP dan juga kalian peroleh point kalian nah yang mana point ini nantinya akan bisa berhadiah skin mobile Legends ya yang pastinya juga ini skinnya bukan kaleng-kaleng guys jadi kalian bisa mendapatkan penerhati bahkan sampai Legend dari skin ya jadi ada skin dari Saber dan juga Leslie di sini jadi mantap banget hadiah skinnya dan bukan hanya itu aja skinnya ini juga nantinya akan masuk ke inventory kalian berupa redeem code yang mana kalau misalkan kalian pun bukan pemain mobile Legends kalian bisa giveaway kan ke teman-teman kalian atau kalian pengen jual silahkan guys itu terserah kalian ya yang jelas cara berikutnya untuk memperoleh playtree point ini kalian juga bisa melakukan atau menonton pembelajaran di dalam platform playtree.gg ini jadi kalian bisa pilih topik yang pengen kalian pelajari ya contohnya disini mimin mau belajar mengenai metaverse kita pilih videonya kita start course kemudian juga kalian tinggal tonton aja videonya disini ya dan nantinya setelah kalian menonton video ini kita juga nantinya akan bisa mengerjakan pertanyaannya ya jadi nanti kalian setelah belajar kalian akan diberi pertanyaan ya yang mana pertanyaannya ini juga akan seputar topik dari pembelajaran yang kalian lakukan dan setelah kalian selesai untuk melakukan pembelajaran ini nantinya ya kalian itu akan mendapatkan XP sebesar 675 ini kemudian juga mendapatkan 300 playtree point yang mana nantinya akan langsung dihadiahkan ke dalam akun kalian ya jadi hadiahnya ini kalian bisa tukarkan dengan skin yang mana untuk satu kali Spin ya itu senilai 1000 playtree point yang mana setiap spinnya ini juga ada kesempatan kita mendapatkan song ya dan minimal bisa mendapatkan kred untuk skin di sini guys nah ini kita akan langsung coba aja mimin punya 2000 poin kita coba Spin dua kali ya kita Spin now di sini guys oke kita confirm kita lihat dapat apa nih hahaha dapet song nih guys dan kalau misalkan sudah dapet song seperti itu ya jadi kalian tinggal brush aja quest-quest nya lagi ya seperti biasa kalian bisa brush quest kalian kemudian kalian juga lakukan pembelajaran ya ke dalam top topik lainnya supaya bisa mendapatkan playtree point yang ada di sini dan reward nanti yang kalian dapatkan itu akan masuk ke dalam menu inventory kalian seperti ini jadi nanti seperti contohnya mimin ini dapat skin Lunox di bulan Agustus kemarin ya itu hadiahnya akan masuk ke sini ada redeem kodenya ya dan ini juga ada keterangan bagaimana untuk redeemnya jadi kalian tinggal masuk ke website mobile Legends kemudian copy redeem code yang ada di website ya masukkan game ID lalu tulis verification code yang ada di sana ya kemudian jika sudah terisi maka kita tinggal redeem aja nah jadi caranya gampang banget silahkan buat kalian yang misalkan pengen join langsung aja pergi ke platform playtree.gg by ephosverse ya salah satu gaming platform atau discovery platform yang bisa memberikan kalian pembelajaran ya ilmu baru serta juga kalian bisa mendapatkan hadiah langsung join aja linknya ada di deskripsi dan kemudian basic dari game mid social game ini ya Jadi kalian itu melakukan produktivitas untuk land dan crop kalian kemudian juga kalian bisa feeding untuk hewan-hewan ternak yang ada di sana factory dan produce untuk item-item ataupun menu-menu makanan juga nanti bisa kita lakukan ya lalu ada basic task system ya yang mana ada setiap harian yang perlu kita selesaikan ada orderan juga nanti setiap kita menyelesaikan order kita akan dapat XP dan juga dapat poin yang ada di sana lalu juga ada basic construction system kita bisa kita bangun untuk building factory factory yang ada di sana ya kemudian juga kita bisa upgrade untuk host kita Nah jadi disini ada sistem-sistem lain ya yang mana ada golden road ini juga nanti akan memandu kalian di dalam game lalu ada warehouse ya untuk penyimpanan di gamenya dan kemudian juga disini ada menu social relationship ya yang mana kita bisa menjalin hubungan ya kita bisa add friends kemudian kita juga bisa menjadi couple ya di sana ya kita bisa berinteraksi dan juga kita bisa masuk ke dalam family member ya seperti guild layah jadi kalian bisa masuk ke sana kemudian juga ada social activity ada World channel ada same city channel ya kalian bisa juga chatting dan interaction di sana saling membelikan hadiah vegetable stealing jadi bisa saling mencuri guys men juga ada mutual help yang mana bisa membantu rekan-rekan atau teman kalian yang sama-sama bermain game meet ini nah kemudian juga ada social activity ini berupa invitation ya kalau ada multiplayer interaktif ya jadi ada ranking list nanti di sana family competition dan voice club dan untuk tim developernya juga disini masih sangat anonymous guys jadi mereka ini masih tertutup ya jadi ada Fred sebagai CEO Byron VP Leslie CTO dan Mars sebagai CMO nya dan terkait roadmap dari projectnya saat ini kita di quarter tiga ya itu mereka akan meluncurkan untuk close beta testnya dan juga public beta test ada Genesis NFT release ya berupa mystery box ini kemudian community activity ada invitation incentive system lalu ada in app thread function ya ada marketplace in app juga kemudian token on deks jadi nanti mereka akan public sale ya di dalam pancake swap atau decentralized exchange lainnya di quarter tiga ini ini dan ada e-commerce system lalu ada MMT staking ini adalah salah satu token mereka ada enhanced NFT social value battle pass ya sampai dengan quarter 2 2023 guys nah kemudian juga di sini kalian bisa lihat informasinya ya mengenai token mereka ada di dalam buat paper ini mengenai mst token ini adalah supply and earning token ya yang mana ini memiliki unlimited supply jadi nggak terbatas ini adalah token yang bisa kalian dapatkan di dalam game nanti kemudian juga di sini ada MMT token ya yang mana MMT token ini adalah token governance mereka dengan total supply nya itu 6 miliar token guys jadi cukup besar sekali jumlahnya ya cukup banyak sekali dan ini adalah earning mekaniknya untuk level requirement rule of three requirement ya helping mekanik ada random mekanik kemudian ada wisdom mekanik juga di sini kalian bisa baca-baca aja dan terkait dengan distribution plannya ya jadi total 100% token itu akan dibagi ke dalam private sale sebesar 15% dengan fasting schedule lift terlebih dahulu selama 12 bulan ya akan terblok selama 12 bulan dan linear unlock sampai dengan 36 bulan public sale 7 bulan ya akan unlock semua ketika TGI lalu tim 15% 12 month cliff juga sama linear unlock untuk 48 bulan play to earn 30% ya ini akan langsung unlock pastinya lalu ekosistem traceri 30% 10% ketika TGI dan 1,5% setiap bulannya lalu ada advisor 3% ya ini 12 month cliff dan juga linear unlock selama 24 bulan jadi banyak sekali kalian bisa cari infonya di sini dan kita langsung masuk aja ke gamenya supaya nggak terlalu lama guys ya karena penjelasan di gamenya akan lebih lengkap banget nah disini kita coba untuk besarkan dulu volumenya oke kita sudah ada di dalam game ya jadi disini karakter bisa kalian buat jadi nantinya setelah kalian download ya download untuk gamenya kalian itu akan diminta untuk regis menggunakan alamat email ya ataupun ada beberapa misi yang perlu diselesaikan dan disini karena memang sudah level dapat ya dan sudah dapat nft untuk dimainkan jadi buat kalian yang misalkan main ini di awal itu akan dapat satu mystery box dan akan berisi nft nah kemudian disini juga bimbing juga sudah mendapatkan achievement untuk customer service Pro kita selesaikan 10 kali pengiriman ya kita coba pengiriman lagi nih nah setelah berhasil akan mendapatkan XP ya dan juga item-item di sini oke kita dapat item di sini nih eh jadi ada bisnismen kita bisa menjual untuk item kita kita bisa mengisi ya kita bisa mengisi di sini lalu kita kirim supaya bisa mendapatkan hadiah nih kita dapat gold coin dapat board dapat brick paint semen ya jadi ini kita dapat hadiah setiap mengisi ini ya atau menukarkan item kita dan di sini juga ada menu baru nih ya kalian bisa steal ya at fans can steal food and help each other ya kita coba still nah ini kita still nih nih kita still guys waduh barunya penuh guys penyimpanan kita penuh ya kita coba unlock bangunan yang lain di sini untuk store juga belum mimin butar nih nantinya kita coba putar aja weh dapat random gold coin hahaha nah ini coba untuk misi-misi lainnya juga bisa kita selesaikan ya Jadi kalian misalkan selesai menanam ya menanam ini terus kalian atau penyimpanan kalian itu sudah terasa penuh ya sudah terasa penuh di sini kalian bisa upgrade untuk barnya ya guys ya kita upgrade nih yang mana upgradenya itu memerlukan Nails wood dan screw ya yang mana Nails dan screwnya ini mimin masih belum dapat kalaupun pengen beli itu harus menggunakan mst token yang ada di sini ya jadi masih 1,2 jadi nggak bisa terus terang Nah jadi kita keluarkan aja itemnya untuk kita kirim nih untuk kita kirim ya ini untuk kita kirim nih untuk gandumnya juga mimin coba kirim aja nah ini kalau kalau sudah dikirim semua kayaknya bisa dipanen nih guys Wah masih penuh guys Oke kita kirim lagi yang lain nih kita kirim lagi lagi ini juga bubur sama guys rotinya nanti ajalah kita masukkan sini ya untuk gandumnya nih biar bisa jadi roti Oh ini juga sama telurnya kita ambil dulu guys kita beri makan dulu deh kasihan ayamnya kita fit untuk ayamnya Oke misinya selesai kita dapat reward 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 full Oke kita kirim atau tanam wortel dululah kisahnya gandum ya crochet constructing Oke itu percepat aja nih nah ini jadi nih kowshit unlocking progress tanking top 33% Oke nih makasih makan wortel guys makannya sapi guys dapat reward lagi nah ini bisa kata klik-klik ya reward yang sudah berhasil atau quest yang berhasil kita selesaikan nanti akan jadi XP ya nih ada misi baru nih still face once jadi kita harus mencuri ya mencuri sayurannya nanti kita akan coba curi guys coba curi nih Oke kita curi kayaknya udah cukup ya Nah bisa nih bar nya sisa berapa kapasitasnya guys Oh ada 42 nih hampir penuh kita curi-curi terus aja guys nah ini ada energinya ya energinya 60 jadi bisa kita gunakan ya kalaupun kalian pengen nyuri-nyuri silahkan guys karena mimin tidak suka mencuri ya kita panen dari kebun itu sendiri aja kita panen dari kebun sendiri quest yang sudah selesai kita kirim aja untuk barangnya nah jadi demikian guys simple banget untuk gamenya ya walaupun kalian pengen nostalgia game seperti ini ya atau game-game pertanian seperti ini ya pastinya mengingatkan kita pada game yang sering kita mainkan sebelumnya terus terang ini mirip-mirip seperti Widilan guys cuman dengan grafik yang sangat unik ya dan bahkan ini enggak ngelag sama sekali loh ini alpanya enggak ngelag sama sekali ya ya nanti kita tunggu aja untuk diversi betanya ya nah ini naik level dan juga tinggal nanti ketika gameplaynya itu sudah bisa kita mainkan kita tinggal tunggu aja seperti apa guys disini juga ada menu-menu lainnya ya seperti di activation code Nah jadi buat kalian yang misalkan pengen main game ini ya silahkan kalian gunakan activation code ini ya Mimin sarankan wajib gunakan activation code ini supaya nantinya bisa menambahkan ya menambahkan energi Mimin dan juga gold token ini guys Nah jadi energinya nanti akan bertambah ya dari ini nanti akan refill dan ini akan menentukan hasil atau earning nanti di dalam gamenya nah kemudian juga ada fitur waitlist disini yang mana buat kalian yang bila masuk waitlist akan bisa menikmati beta testnya jadi kita harus mencapai level 6 setelah itu kita tinggal submit untuk BSC address kita supaya bisa menikmati beta tesna dan juga early stage dari game ini guys nah jadi begitu ya review mengenai made social game salah satu game farmer kiri-huri friendly ya yang pastinya juga akan mengingatkan kita pada game-game farming sebelumnya dan disclaimer on seperti biasa do your own research ya untuk setiap investasi yang akan kalian lakukan di dalam nft game ataupun platform-platform lainnya lakukan selalu dengan bijak dan gunakan uang dingin supaya tetap aman dalam berinvestasi terima kasih buat yang sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya semoga kalian semua sehat selalu dan wassalam